Terkait dengan POJK nomor 12, memang kita mensyaratkan untuk pendirian bank baru, termasuk bank digital, itu modal intinya minimal 10 triliun. Kenapa 10 triliun? Kita melihat bahwa sesuai dengan penelitian kita, bahwa rentang bank itu bisa menjaga risiko, kemudian juga bisa sustainable profitnya, dan juga tentunya memberikan kontribusi bagi perekonomian kita, itu rentangnya adalah 10 triliun. Dan juga kalau kita melihat bahwa aturan pendirian bank yang 3 triliun, itu kan sudah lama sekali, yang sudah sekitar 20 tahun yang lalu. Sehingga memang tidak sesuai dengan perkembangan sekarang, perkembangan ekosistem perbankan dan tutupan perbankan untuk melayani masyarakat dengan lebih baik, itu sudah tidak relevan lagi dengan 3 triliun. Untuk pendirian bank baru ya. Karena memang untuk bank yang existing, itu kita sudah mempunyai POJK sebelumnya, bahwa minimal real restore ada 3 triliun yang harus dipenuhi secara bertahap itu. Baik, secara detail mungkin bisa dijelaskan lagi, Pak Heru, ini melalui ketentuan modal 10 triliun rupiah ini, OJK kan juga ingin mendorong agar investor baru atau investor existing di industri perbankan bisa mendahulukan katakanlah aksi akuisisi kepada bank yang sudah ada dan mendorong semangat konsolidasi dibandingkan membentuk suatu bank dari awal. Seperti apa ini, Pak? Oh iya, tentu saja ya. Karena begini ya, kalau dengan 10 triliun, dan kita kan masih mempunyai bank-bank yang menarik itu untuk diakusisi, tanda kutip ya, oleh investor baru. Kalau sudah seperti itu, tentunya para investor akan memilih apakah dia akan mendirikan bank sendiri atau bank digital sendiri dengan ekosistem yang harus mereka bangun, atau mereka mengambil bank yang sudah ada dengan ekosistem yang sudah matang, yang sudah ada. Itu kan suatu pilihan bisnis mereka. Tentunya dengan 10 triliun ini kita juga ingin mendorong bank-bank kita melakukan konsolidasi dan ini tentunya akan menjadi lebih efisien dan lebih baik bagi masyarakat untuk dilayani oleh bank-bank yang semakin besar dan tentunya layannya semakin lengkap dan semakin baik. Baik. Ini kalau kita cermatin juga Pak Heru dalam POJK tentang bank umum, ini OJK juga mengatur beberapa hal terkait BHI. Konsepnya bank digital hybrid dan fully digital bank. Benar ya Pak? Dan hal tersebut tentunya disambut oleh perbankan mengingat belakangan ini kita juga lihat mulai marah kini Bapak. Bank-bank yang mengumumkan rencana mereka untuk menerapkan konsep bank digital. Namun bersamaan juga dengan rilisnya payung hukum terkait konsep bank digital, ada berapakah sebenarnya bank yang menurut OJK sudah memenuhi ketentuan bank digital yang diharapkan? Dan bagaimana pula Pak dengan bank lainnya? Berapakah banyaknya bank yang mulai bertransformasi menjadi bank digital atau sebatas baru mendiskusikan hal tersebut dengan OJK? Oke, ini pertanyaan bagus ya. Tapi sebenarnya kan saya ingin menjelaskan begini ya. Kan kalau kita lihat undang-undang perbankan kita saat ini, kan hanya dikenal dua jenis bank kan ya. Bank umum dan bank pergeritan rakyat. OJK tentunya tidak mendifisikan bank digital sebagai suatu bentuk jenis bank baru. Ya bank digital itu sesuai dengan kelembagaan ya tetap bank kan? Seperti yang seringkali kita sampaikan seperti itu. Nah, kita juga tentunya tidak ingin mendikotomikan antara bank yang konvensional dan kemudian beralih atau bertransformasi menjadi bank yang melayani digital dan kemudian bank yang hybrid tadi Mas Erwin mengatakan seperti itu atau bank juga yang didirikan baru menjadi bank digital. Nah, tentunya kita tidak ingin mendikotomikan yang seperti itu. Nah, saat ini kalau saya boleh sampaikan bahwa tidak ada satupun bank yang benar-benar sudah fully digital. Tapi kalau bank menyatakan bertransformasi ataupun menjadi hybrid ataupun yang akan didirikan dengan fully digital tentunya akan harus memenuhi beberapa persyaratan yang ada di PUCK 12. Nah, ini tentunya ini nanti akan terus di evaluasi oleh pengawas. Apakah mereka sudah betul-betul bisa melayani secara digital? Apakah juga manajemen risikonya sudah memadai? dan apakah juga aspek perlindungan nasabah bayi juga sudah pas di sana? Nah, ini tentunya akan dilihat oleh pengawas. Instal aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi. Terima kasih. Terima kasih.